Kulit wajah yang berjerawat memang sangat menyebalkan, apalagi jerawat tersebut sudah menyebar ke seluruh wajah kita. Maka tentunya hal ini akan membuat kita menjadi semakin malu dan tidak percaya diri. Apabila sudah begini maka biasanya kita akan rela mengeluarkan uang berapapun untuk membeli berbagai macam jenis obat jerawat dengan tujuan supaya jerawat yang ada di wajah kita bisa segera menghilang dan tak kembali lagi. Cara menghilangkan jerawat yang sudah meradang memang tidaklah mudah, butuh perawatan yang rutin serta konsisten. Tak hanya itu, kita juga harus membantu penyembuhannya dari dalam yaitu dengan cara menjalani pola hidup yang sehat. Dengan perawatan yang telatan dan konsisten dari dalam dan luar maka jerawat di wajah Anda akan dapat segera hilang dengan cepat. Tak hanya harus rajin melakukan perawatan wajah dan menjalani gaya hidup yang sehat dan bugar. Berikut ada beberapa hal lainnya yang harusnya Anda hindari karena dapat membuat jerawat Anda menjadi susah sembuh dan semakin parah. Berikut ini akan kami bahas dan rangkum tujuh penyebab jerawat tidak kunjung sembuh yang bisa Anda simak di bawah ini. 1. Sering mencuci wajah. Pada saat wajah berjerawat maka biasanya wajah kita akan menjadi lebih berminyak dan kusam sehingga hal ini membuat kita menjadi risih dan selalu ingin membersihkan wajah. Membersihkan wajah memang sangatlah penting tetapi apabila Anda terlalu sering membersihkan wajah maka itu juga tidak baik. Tak hanya dapat membuat wajah menjadi lebih kering, sering mencuci wajah juga dapat membuat jerawat di wajah Anda menjadi semakin parah dan susah sembuh. Sebaiknya cuci muka Anda dua kali sehari dengan menggunakan sabun pencuci wajah yang mengandung form gul ringan. Pada saat mengeringkan wajah pun sebaiknya cukup dengan menepuk-nepuk wajah saja dan jangan menggosok-gosok wajah. Sering memencet jerawat pada saat wajah berjerawat, godaan untuk memencet sangatlah besar. Padahal perlu diketahui bahwa memencet jerawat ini sangat tak dianjurkan karena nanti dapat mengakibatkan jerawat tersebut menjadi meradang dan malah susah sembuh. Apalagi pada saat memencet jerawat, tangan kita dalam keadaan kotor maka kuman yang terdapat pada tangan kita dapat berpindah ke wajah sehingga menyebabkan jerawat menyebar ke seluruh bagian wajah Anda. Sebaiknya gunakan saja obat jerawat supaya jerawat di wajah Anda bisa mengempes dengan sendirinya. Posisi rambut mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungan posisi rambut dengan jerawat tentu saja ada hubungannya. Untuk Anda yang wajahnya berjerawat maka hindari posisi rambut berponi. Tanpa kita sadari, rambut berponi depan akan memudahkan kotoran dari rambut seperti minyak rambut untuk turun ke wajah Anda. Minyak rambut yang turun ke wajah saat kita berkeringat sangat tak baik untuk kulit Anda. Hal ini terkadang dapat menyumbat pori-pori wajah kita, yang mana kemudian bisa menyebabkan munculnya jerawat. Untuk itu apabila Anda tak ingin jerawat di wajah Anda semakin parah maka hindari gaya rambut berponi. Menggunakan makeup berlebihan kemudian penyebab lainnya yang membuat jerawat di wajah Anda menjadi semakin parah dan susah sembuh adalah karena terlalu sering menggunakan makeup secara berlebihan. Seharusnya, ketika wajah kita sedang berjerawat maka sebaiknya hindari terlebih dahulu penggunaan makeup. Apabila Anda tak percaya diri keluar rumah tanpa menggunakan makeup maka cukup menggunakannya secara tipis-tipis saja dan tak perlu berlebihan. Setelah menggunakan makeup maka jangan lupa untuk selalu membersihkannya. Kemudian cuci wajah Anda dengan menggunakan sabun pencuci wajah khusus jerawat yang mengandung form gul ringan dan mudah. Sering mengkonsumsi makanan berminyak dan manis beberapa makanan tertentu juga bisa menjadi penyebab mengapa jerawat di wajah kita menjadi susah sembuh. Terlalu sering mengkonsumsi makanan manis dan berminyak saat wajah sedang berjerawat sangatlah tak dianjurkan karena makanan-makanan tersebut bisa membuat jerawat di wajah Anda menjadi semakin parah. Sebaiknya, perbanyak telah mengkonsumsi buah dan sayur supaya kesehatan tubuh Anda tetap terjaga dan kulit Anda pun tetap cantik dan menarik. Tak telatan bisa mengobati jerawat penyebab yang membuat jerawat di wajah Anda susah sembuh yaitu disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri akibat tak telatan dan rutin mengobati jerawat. Kebanyakan di antara kita merasa tidak sabar tidak mengobati jerawat. Mungkin hari ini semangat di dalam menggunakan obat jerawat, lalu beberapa hari kemudian kembali malas untuk mengobati jerawat. Hal ini tentunya akan membuat proses penyembuhan jerawat menjadi sangat lama dan bahkan menjadi susah untuk sembuh. Seharusnya Anda rutin dan telatan di dalam mengobati jerawat, gunakan satu obat jerawat hingga sampai jerawat di wajah Anda benar-benar yang secara tuntas. Setelah itu, baru kita gunakan produk kecantikan lainnya untuk menghilangkan flek hitam bekas jerawat tersebut. Demikian artikel yang dapat kami sampaikan mengenai tujuh penyebab jerawat tidak kunjung sembuh yang bisa Anda jadikan referensi dan menambah wawasan dan jika bisa Anda praktikan di rumah. Terima kasih telah berkunjung dan membacanya. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!